KOMISI PEMBERANDASAN KORUPSI Hal ini menambah daftar panjang catatan hitam KPK di masa kemimpinan Firly Bahuri Tak hanya di era kemimpinan Firly, sejak dibentuk pada akhir tahun 2002 Jumlah kasus yang melibatkan para petinggi KPK pernah mewarnai perjalanan lembaga antirasuah tersebut Krisis ekonomi di tahun 1998 yang menjadi puncak tertinggi praktik korupsi pada masa Orde Baru Untuk mengatasi hal itu, Presiden B.J. Habibie Akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Antikorupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Undang-Undang Pemberandasan Tindak Pidana Korupsi Kedua Undang-Undang ini akhirnya menjadi embryo lahirnya Komisi Pemberandasan Korupsi atau KPK Yang dibentuk pada era Presiden Megawati di tahun 2002 Lembaga antirasuah itu terbentuk pada 27 Desember 2002 Di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Sejak awal terbentuk, KPK mendapat respon positif dari berbagai pihak Bahkan saat dibuka pendaftaran calon pimpinan KPK, banyak dari masyarakat tertarik untuk mencalonkan diri Namun hanya 222 orang yang berhasil lolos verifikasi Setelah rangkaian proses uji kelayakan, terpilihlah Ketua KPK pertama Taufiku Rahman Ruki yang memimpin KPK dari 2003 hingga 2007 Namun dalam perjalanannya, KPK sempat beberapa kali menuai sorotan publik Sejumlah kasus dan upaya pelemahan terhadap KPK tercatat pernah terjadi di lembaga antirasuah itu Kondisi buruk dihadapi KPK periode 2007 hingga 2011 Di bawah pimpinan Antasari Azhar Kala itu Antasari Azhar dituduh melakukan pembunuhan berencana Pada pengusaha Nasruddin Zulkarnain pada 15 Februari 2009 di Jakarta Selatan Antasari mengaku kenal Nasruddin Namun ia bersikeras bahwa KPK tengah melindungi Nasruddin Yang merupakan saksi dari kasus dugaan korupsi di PT RNI Terlepas dari bantahan itu, Antasari diterapkan sebagai tersangka Dan ditahan oleh polisi pada 4 Mei 2009 Tak lama berselang pada Oktober 2009 Pimpinan KPK nonaktif, Chandra Hamza dan Bibit Samatrianto Juga terjerat kasus Keduanya diduga menerima suap dari Anggoro Wijoyo Terkait penanganan pengadaan radio komunikasi di Kementerian Kehutanan Kasus yang kemudian dikenal dengan nama Konfrontasi Cicak Vesus Buaya ini Bahkan sempat membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Menyoroti ketiga lembaga penegak hukum kala itu Yakni Polri, KPK dan Kejaksaan Agung 3 tahun berselang, tepatnya pada Oktober 2012 Terjadi Konfrontasi Cicak Vesus Buaya Jilid II Saat KPK berada di bawah pimpinan Abraham Samad Kasus ini bermula dari dugaan korupsi sinilai 196 miliar rupiah Yang melibatkan eks kepala KOP selalu lintas Polri Inspektur Jenderal Joko Susilo Tak lama berselang, peluan anggota BRIMOG Datang untuk menangkap salah satu penyidik KPK Novel Baswedan Saat itu Novel dijadikan tersangka atas aksi penganiaya yang berat Saat masih bertugas di Polda Riau tahun 2004 Presiden SBY saat itu pun turun tangan Untuk menyelesaikan persoalan ini Tak berhenti sampai di situ Kontroversi KPK kembali muncul Pada Januari tahun 2015 Tiga hari setelah Presiden Jokowi menetapkan Komjen Budi Genawan sebagai calon Kapolri KPK secara resmi menetapkan Budi Sebagai tersangka kasus korupsi Sebelas hari setelah penetapan tersangka BG oleh KPK Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Ujayanto Tudingannya adalah sebagai dalang kesaksian palsu Dalam sengketa pilkada Kota Waringin, Kalimantan Tengah 2010 silam Sehari sebelum penangkapan BW Politikus PDP Hasto Kristianto Melancarkan tudingan kepada Abraham Samad Ia menyebut jika Samad menaruh dendam pribadi kepada BG Yang menghalanginya menjadi calon Wapres RI Kini KPK kembali terpapas soalan Usai dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahriul Yassin Limpo Atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Apakah kasus ini justru membuat KPK sebagai alat politik Dan keluar dari cita-citanya Saat pertama kali dibentuk Yakni memberantas korupsi di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.